Sebenernya saya teh gak bertahan bu pake dasi kayak begini Ini kita mau langsung aja Bu Ines? Kita sekarang ke bengkel dulunya pak Oh Mobilnya Bu Ines teh udah kelarnya Ya berarti ngejeknya tuh selesai dong Paceng nih Ayo tunggu Makasih Bismillahirrahmanirrahim Enak sekali orang itu Jadi security jaga malemnya pas libur lebaran aja Kan bener ini Tadi kan Bu Ines bilang Bu Ines minta diantar paceng ambil mobilnya di bengkel Kan bisa Habis ngambil mobil di bengkel orang itu balik lagi kesini Ya enggak Kalau soal itu Mendingan Pak Noib langsung aja bicara sama Bu Ines ya Busli kamu maaf Pak Noib Maaf Pak Noib Saya pulang dulunya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Aku tertindas ini Hadi Tuti tidak apa-apa sendirian Kang Kusoi Kan aku enggak sendirian Kang Kusoi Kan aku bareng sama kotuk kusut Kang Kusoi Oh iya Hani Tuti hebat Kang Kusoi kamu salah dulu ya Yups Kang Kusoi Assalamualaikum Waalaikumsalam Dadah Kang Kusoi Dadah Hani Tuti Dadah Kang Kusoi Dadah Hani Tuti Dadah Kang Kusoi Hani Tuti sudah ya Yups Kang Kusoi Kang Kusoi Kang Kusoi berangkat dulu Hati-hati yups Kang Kusoi Iya Kutu kusut Masa kata Pops Mom sendirian Kan mom sengah sendirian yups Kan ada kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh ampun Sarku Kamu teh gimana sih Kenapa kamu teh gak dateng lagi ke kantor waktu saya telpon tadi Dia ngepel Haah Ampun ya gak ngerti saya sama kamu ya Ini teh jangan Kamu Bu Ines nanyain saya lagi Sepanjang jalanku menuju ke bengkel untuk ambil mobilnya Bu Ines Yang ditanyain itu cuma kamu terus Bu Ines ngasih tau gak Ceng? Ruangan saya nanti pake Aceh apa gak? Pake Aceh pake Aceh Ini saya serius 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 Jadi pokoknya gini aja nih ya Besok kamu jangan sampai terlambatnya Saloh Saloh Hidoy Orang Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Iya, Neng, iya. Jangan iya-iya aja. Neng, serius ini? Terus tanyain juga. Kita teh bisa buka kantinnya dari jam berapa sampai jam berapa? Iya. Eh, akan mah dikasih tau iya-iya terus. Jalan bolak-balik nanti gerutu. Iya, Neng. Nanti akan tanyain semuanya sama Kang Aceng. Den? Berangkat sekarang, Pak. Ayo. Jangan lupa, tanyain sama Kang Aceng. Astagfirullahaladzim, Neng. Udah kenapa? Iya. Bu. Jangan lupa, ingetin bapak kamu kalau dia lupa. Iya, Neng. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan ini, Kang Kos. Kasih tau begitu. Giliran bolak-balik aja. Jangan bumel. Kamu gak ngantor, Kum? Enggak doi. Kata Jainab, kamu ngantor. Kalau tak begitu kan tadi siang aja saya kesininya, Kum. Ini semuanya gara-gara kamu, Ngehoy. Kok gara-gara saya, Ceng? Jainab, Ceng. Kok Jainab apa hubungannya sama istri kamu? Iya. Tadi siang tuh saya udah mau kesini. Cuma kata Jainab, aku punya ngantor. Apun, Dih meleho. Ceng, Ceng. Capek deh. Ceng. Ya terus besok bagaimana nih? Besok ada apa ya, Ceng? Tuhan kamu melehoi. Saya kenapa, Ceng? Udah, mendingan diem. Udah, sekarang giniin aja deh. Kamu diem aja deh. Dengerin aja deh, Nya. Kamu yang diem atau, Ceng? Kum. Bentar, bentar. Tuhan, Ceng. Udah, udah. Kenapa, Dih? Kamu masih marah ya sama saya, Kok. Gara-gara saya, kamu jadi terlambat ke kantor. Tapi kan saya udah minta maaf, Kok. Iya, Dih. Besok kamu ke tempat babi bosnya sama siapa, Dih? Babi Aie. Iya, Babi Aie. Tadi kan SAPI antara saya pulang. Katanya, besok dia mau jemput saya, Kok. Peres. Udah, kalau gitu saya pulang dulu, Nya. Woy. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Nya, Ceng. Ami-sami. Sampai telat, Nya. Iya. Sampai telat, Nya, Ceng. Kita kamu selanjutnya. Eh, sebentar, 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 Kok. Besok saya gak mau diantar sama SAPI ke rumah babi ayahnya, Kok. Kenapa? Kamu ya yang ngantar saya, Kok. Kita kamu selanjutnya, ya? Iya, Kok. Makanya, kalau lagi ngidar tuh jangan ngedumel terus. Itu abis. Iya, Bi. Iya, Bi. Iya, Bi. Kamu mah kalau dikasih tahu, ya, Bi. Iya, Bi. Terus. Nih, buat kamu. Masuk sana. Kasih, Bi. Bi, maaf, Bi. Tadi, T.I.C. ketemu Nenny. Katanya Nenny, kapan Nenny udah mulai bisa jaga kantin? Suruh tunggu. Kasain repot sendiri. Lagian udah dibilangin, jangan nikah dulu. Maksa tetep nikah. Begitu tuh jadinya? Iya, Bi. Nenny, dikira gampang apa berumah tangga? Pedro ini mah yang salah. Janji aja. Redcoat ini, Kang Asep. Kenapa redcoat? Kamu bukannya seneng istri kamu berangkat lagi? Aduh. Ampun, kamu sama Kasdun. Sudah tuh ah. Gak usah aku pura-pura. Kamu, Majang. Perasaan apa yang dirasakan Kasdun, T. Sama seperti yang saya rasakan. Kamu ngerasain apa, Casmat? Meriang. Pilok. Sesak nafas. Sudah tuh sana. Langsung cek aja kerumahnya Bu Dokter Ella. Aku mau saya antar. Kasiannya Bu In. Sudah lama nungguin saya. Hancur. Saya serius ini? Berkah. Berkah, berkah. Eh, maksud kamu bagaimana, Dun? Kas? Kita kan mau kerja di kantornya Kang Aceh, Kang Asep. Ah, ampun kamu Kasdun. Gitu aja bingung. Jelasin, Cef. Memangnya kamu tahu apa yang mau saya bicarakan? Ya Allah, Asep surah, Asep. Anda, dapur rumah kamu aja saya tahu. Kopi tinggal sedikit. Gula habis. Sabun mandi juga habis. Saya tahu. Kamu tadi, Tem, mandi pakai sabun colekan. Anda juga beras. Ya, paling buat besok aja. Itu gara-gara kamu yang kelemahan merantau di rumah saya. Tem, maksud saya. Sudah, sudah, sudah. Eh, Dun, Kas. Biarin aja istri kalian berangkat. Perasaan kalau saya jadi diterima di kantornya Kang Aceh, paling titip sama kamu ya. John juga, Kang Asep? Ya, kalian gak usah kerja. Biar saya aja yang kerja di kantornya Kang Aceh. Kalian tenang aja. Kamu juga tenang, Kas, Mat. Biar saya yang kerja. Eh, kamu jadi babysitternya Sabrina, Ujang Markujang bin Ejem. Nanti saya bayar mahal. Plus makan tiga kali sehari. Ujang jadi babysitter, Kas. Perasaan pantes ini, Dun. Udah, iya. Berangkat! Perasaan, let's go lah. Terima kasih. Kau. Sampai-kan. Nah, tiga kali. Tiga kali. Sampai-kan. ё? Tiga kali. Terima kasih.